Kita sebagai guru honorer entah itu kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum Tentunya kita selalu berharap untuk nantinya kita bisa lulus dan juga mendapatkan penempatan P3K Guru 2023 Nah berikutnya disini nanti manakala kita sudah mengikuti seleksi entah itu menggunakan mekanisme penempatan Yang menggunakan hasil seleksi tahun 2021 maupun juga pelamar umum dan juga pelamar kebutuhan khusus yang ikut seleksi cat BKN Nanti kemungkinan banyak sekali teman-teman yang akan mendapatkan nilai sama Nah selanjutnya kalau misalkan kita itu nanti mendapatkan nilai akhir sama bagaimanakah untuk penentu kelulusannya Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu bagaimanakah skema penentu kelulusan P3K Guru 2023 Jika nilai akhir kita ini sama Tentunya merupakan suatu informasi yang perlu diketahui oleh teman-teman pelamar kebutuhan khusus Maupun juga pelamar kebutuhan umum P3K Guru 2023 Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru tahun 2023 Di sini menggunakan dua mekanisme seleksi ya Yang mana untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus Ini adalah terbagi menjadi dua Yaitu pelamar kebutuhan khusus yang pelamar prioritas ini menggunakan mekanisme yang pertama Yaitu mekanisme penempatan P3K Guru 2023 yang sudah lulus pasing grade ya Kemudian untuk pelamar kebutuhan khusus dari THK 2 dan juga guru nor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Dan juga teman-teman lulusan PPG di sini menggunakan mekanisme seleksi dengan cat BKN Yang mana di sini kita mengikuti seleksi cat BKN Tentunya banyak sekali teman-teman yang sudah mengerjakannya Sudah mengikuti namun juga ada yang sedang berlangsung dan juga belum mengikuti Dikarenakan mungkin jumlah peserta di suatu daerah itu berbeda ya Satu daerah dengan yang lain Nah di sini untuk teman-teman baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga umum Setelah kita mengikuti seleksi Maka nanti ujung-ujungnya itu akan dilihat dari nilai ya Nilai hasil seleksi Kalau misalkan teman-teman yang P1 yaitu menggunakan mekanisme penempatan Itu dasar penilaian itu diambilkan dari nilai di tahun 2021 Untuk teman-teman yang menggunakan cat BKN ini didasarkan dari hasil seleksi cat BKN yang kita dapatkan Nah selanjutnya disini nanti akan ada dua perengkingan ya Yaitu perengkingan pertama misalkan saja untuk yang pelamar kebutuhan khusus dari P1 misalkan Masing-masing kategori itu dilakukan urutan yaitu berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021 Nah disini nanti Pada masing-masing urutan ini diurutkan yaitu dari yang nilai teknis terlebih dahulu tertinggi Kemudian manajerial sosial kultural kemudian wawancara dan juga usia teman Berikutnya sama halnya juga dengan teman-teman yang pelamar kebutuhan umum misalkan Atau mungkin juga pelamar dari THK2 dan juga honor sekolah negeri masa kerja lebih dari ketahun Yang masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus pun juga demikian Yaitu disini nanti untuk mekanisme seleksi ya Penempatan penentu kelulusan ini juga akan dilihat dari nilai kita Selain diurutkan penempatannya dari kategori pelamar yaitu THK2 dulu Kemudian honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atas pada ketiga tahun Yang terakhir itu adalah pelamar umum terdiri dari lusaha PPG Kemudian guru nona SN baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta Dan disini ada afirmasi sertifikat pendidik dan juga afirmasi disabilitas ya Untuk teman-teman yang mengikuti seleksi menggunakan mekanisme cat ini teman Nah berikutnya disini nanti untuk urutan itu adalah dari teknis kemudian manajerial wawancara dan juga usia teman-teman Dan selanjutnya jika disini untuk teman-teman nanti mendapatkan nilai akhir yang sama Maka untuk penentu kelulusannya itu adalah kira-kira yang seperti ini Jadi kalau misalkan nilai akhir kita sama maka nanti untuk penentu kelulusannya itu akan diurutkan ya Ini adalah sesuai dengan perimen penerb dan juga juknis P3K Guru 2023 Yaitu akan diurutkan jika pelamar memperoleh nilai akhir sama penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama Yaitu yang memperoleh nilai kompetensi teknis yang tertinggi Kemudian jika nilai kompetensi teknis ini juga masih sama juga Maka penentuannya akan diurutkan yang dari teman-teman kompetensi manajerial dan juga sosial kultural yang paling tinggi Jika masih sama juga maka nanti akan diurutkan di ranking yaitu dicari yang lebih tinggi nilai wawancaranya Jika masih sama juga maka nanti akan diurutkan dari usia yang paling tinggi Kalau misalkan semua masih sama ini kan tentunya untuk usia itu antara satu peserta dengan yang lain Itu tentunya akan berbeda kan sangat mustahil kalau misalkan ada tetap saja yang sama Mungkin disini ada selisih hari selisih jam gitu kan Nah selanjutnya disini kita ambil contoh ya ini ada kasus Kasusnya misalkan nilai akhir sama ya Contoh kasus ini dari profil pelamarnya itulah mawar ini adalah usia 25 tahun Muklis 36 tahun kemudian Roslan ini 45 tahun dan juga Fitra ini ada 20 tahun Nah disini dari nilai akhir sama dari KPNPanRB ini Maka kita bisa membuat sebuah asumsi yang seperti ini Nah misalkan saja disini untuk jumlah kebutuhan ya Untuk jumlah kebutuhan itu adanya ada satu Inilah sisa penempatan dari teman-teman P1, P2, P3 Masih ada satu kebutuhan, satu formasi Maka disini dari profil pelamar yang kita tahu Mawar, Muklis, Roslan, Fitra ini lengkap dengan usianya Maka disini yaitu Dilihat dulu dari yang pertama Yaitu nilai akhir dulu Nah disini kan kalau misalkan kita lihat ini nilai akhirnya Nilai akhir antara mawar dan jago Muklis ini kan sama Ini kan sama teman-teman Yaitu nilai akhirnya sama Ini dari peringkingannya Yaitu mawar mendapatkan nilai 454 Kemudian Muklis juga mendapatkan nilai 454 Nah maka sesuai dengan peraturan yang pertama Yaitu maka dicari untuk nilai teknis yang paling tinggi dulu Nah disini kalau misalkan kita lihat Mawar ini kan dia itu nilai teknisnya itu 300 Nah ini mawar nilai teknisnya adalah 300 Sementara itu untuk Muklis nilai teknisnya itu adalah 295 Maka dicari nilai teknis yang paling tinggi Yaitu yang lulus Ini adalah yang mawar ini ya Mawar ini lulus dikarenakan nilai seleksi kompetensi teknisnya Ini lebih tinggi dibandingkan dengan Muklis Ini adalah untuk nilai yang sama ya Dan kemudian untuk yang kedua Ini adalah misalkan seperti ini Yaitu sini antara mawar dan Muklis Ini kan nilainya sama kan Nilai sama Nilai akhirnya Kemudian diurutkan untuk nilai teknisnya Ini juga sama Yaitu 300-300 Maka dicari nilai manajerial sosial kultural yang lebih tinggi Yaitu disini mawar Ini nilai sosial kultural dan juga manajerialnya ada 135 Sementara Muklis ini hanya 130 Ini selisih 5 poin kan Berarti yang lulus Ini adalah yang bernama mawar ini ya Sementara untuk Muklis ini tidak lulus teman-teman Berikutnya untuk yang ketiga Yaitu disini antara mawar dan Muklis Ini nilai akhirnya sama Ini adalah nilainya coba ini 454 ya Nah disini coba kita cek Ini seharusnya kalau misalkan membuat ini limpat ya Nah ini 4 Nah ini nilainya sama misalkan Yaitu antara mawar dan Muklis 454 Kemudian disini Dari nilai teknisnya ini sama Kemudian disini untuk manajerial sosial kultural juga sama Namun untuk wawancara ini adalah berbeda Yaitu wawancaranya mawar 25 Kemudian untuk Muklis ini adalah 24 Nah selisih 1 Maka yang lulus ini adalah yang peserta bernama mawar teman-teman Karena nilai wawancaranya ini lebih tinggi daripada Muklis ya Kemudian untuk contoh yang terakhir Yaitu manakala disini nilai akhirnya ini sama Kemudian disini nilai teknis manajerial sosial kultural Dan juga wawancara ini seluruhnya sama Dari kedua peserta Maka dilihat dari usia Ini yang terakhir ya Ini sudah mentok pol-polan ini Nah Muklis ini adalah usianya 36 tahun Mawar 25 tahun Maka yang lulus ini adalah yang Muklis ya Dikarenakan usianya ini lebih tinggi daripada mawar Nah ini teman Jadi Muklis ini lulus dikarenakan lebih tua dibandingkan dengan mawar Itu adalah untuk skema penentuan kelulusan jika nilai akhir sama Nah demikian semoga bermanfaat dan selam sukses untuk kita semuanya Semoga teman-teman yang disini lulus semua ya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh